Penumpang pesawat Semua Aviasi Mandiri atau SAMR yang diketahui terjatuh di wilayah Papua Pegunungan pada Jumat 23 Juni masih belum diketahui kondisinya. Dari manifest yang ada, pesawat tersebut berisikan enam orang, yang dua di antaranya merupakan pilot bernama Hari Permadi dan kopilot Levi Mulib. Sementara itu, untuk identitas penumpang lainnya adalah Bortolomeus berusia 34 tahun, Ebed Halerohon berusia 29 tahun, Dormina Halerohon berusia 17 tahun, dan Kilimputni berusia 20 tahun. Saat ini Kapolres Sialimo disebut sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait supaya evakuasi pesawat SAMR yang jatuh tersebut bisa berjalan dengan lancar. Diketahui sebelumnya, pesawat maskapai penerbangan SAMR ditemukan dengan kondisi terbakar di distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan pada Jumat 23 Juni. Pesawat dengan nomor penerbangan PKSMW itu ditemukan jatuh di hutan Papua, 12 km dari arah timur bandara Elelim. Rudolf mengatakan hingga kini tim Sargabungan belum menurunkan tim ke lokasi karena terkendala faktor cuaca dan lokasi yang sulit dijangkau. Menurut Rudolf, saat ini tim Sargabungan tengah melakukan koordinasi untuk menurunkan tim ke lokasi. Pihaknya dan tim Gabungan tengah melakukan koordinasi untuk mengetahui secara pasti penyebab jatuhnya pesawat SAMR. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!